Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok empat yang beranggotakan Al-Safika Zuhina, Muhammad Zaki, dan Kurotul Ayunina. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai kemampuan perspektif dalam penilaian dan evaluasi UPD. Memiliki kemampuan perspektif artinya siswa memiliki wawasan yang luas sehingga mampu mengungkap berbagai hal melalui sudut pandang berbeda, kritis, logis, dan dapat dipercaya serta dibuktikan kebenarannya. Di samping itu, kemampuan perspektif berarti siswa mampu menilai suatu perkara berdasarkan teori dan bukti. Kermampuan perspektif terdiri dari kredibel, mengungkap, wawasan, masuk akal, dan tidak biasa. Kredibel adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Kredibel dalam penilaian adalah menentukan sejauh mana penilaian dapat dipercaya kualitas kebenarannya. Agar tercipta kredibel dalam penilaian, maka dalam proses penilaian harus dilakukan secara terbuka. Seperti contoh, peserta didik menulis ekosistem sawah terdiri dari padi, belalang, burung, ular, tikus, dan tanah. Mengungkap adalah kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyampaikan opini atau pendapat mereka dari berbagai sudut pandang. Dalam mengungkap persoalan yang dihadapi, siswa dapat mengaitkan dan menyebutkan fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitarnya atau pengalaman mereka. Contohnya, peserta didik mengungkapkan dari pengalaman melihat persawahan bahwa ekosistem sawah terdiri dari padi, tikus, burung pipit, air, dan tanah. Wawasan adalah cara pandang yang lahir dari keseluruhan kepribadian kita terhadap lingkungan sekitar. Sifatnya adalah subjektif dan bisa kita pandang sebagai rangkuman atau penerapan praktis dan pemikiran filsafat, sehingga memiliki pandangan yang luas. Contoh wawasan, peserta didik menyatakan ekosistem sawah juga terdapat udara, walaupun udara tidak dapat terlihat dengan indera mata, akan tetapi mereka memiliki pengantauan bahwa makhluk hidup tidak dapat hidup tanpa udara. Kemampuan perspektif yang keempat, yaitu masuk akal. Masuk akal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah dapat diterima oleh akal tidak aneh, tidak mustahil, dan logis diterima secara sederhana. Masuk akal dapat dikatakan sebagai sebuah pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata atau dinyatakan dalam bahasa. Masuk akal dalam kaitan perspektif, adalah siswa dapat melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda, siswa dapat menjelaskan sisi lain dari sebuah situasi yang dapat diterima oleh akal dan logis. Tidak biasa Kemampuan perspektif kelima, yaitu tidak biasa. Kemampuan perspektif biasanya dibuat berdasarkan pandangan umum atau pemikiran umum. Akan tetapi, ada kalanya pandangan tersebut menjadi tidak biasa bagi orang-orang tertentu yang memiliki imajinasi yang tinggi ketika dihadapkan suatu gambaran. Sudut pandang yang tidak biasa ini biasanya dimiliki oleh beberapa anak yang memiliki bakat dalam kesemuaian. Contohnya, peserta didik dalam ekosistem sawah menambahkan cacing atau maung hidup yang berada di dalam tanah. Sekian pemapanan materi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.